Intro Berbeda tapi nggak sama Itulah kesan gue untuk kedua device ini Redmi Note 13 Pro 5G dan Poco X6 5G Direntang harga yang mirip-mirip yaitu 4,3 juta untuk Redmi Note 13 Pro 5G Dan 4 juta kurang seribu Untuk Poco X6 5G emang kedua device ini tuh banyak kemiripan Tapi sebenernya berbeda Apa aja bedanya? Mesti milih yang mana? Ayo kita bahas Secara dimensi dan penempatan portnya Kedua device ini tuh sama persis ya Saking persisnya sampe casingnya pun juga sama persis Dan bisa ditukar-tukar Bahkan kalo diperhatikan lagi Desain kameranya pun sama Cuma dibedain dikit sama frame kameranya aja Beratnya juga mirip-mirip di 181 gram Sama, enteng Gue suka ini Secara feels di tangan sih keduanya tuh mirip-mirip ya Sama-sama enak digenggam, enteng Dan lebih mudah dioperasikan dengan dua tangan Layarnya berukuran 6,67 inci Panel AMOLED dengan refresh rate up to 120Hz Pake Corning Gorilla Glass Victus Brightness Max di 1800 nits 100% DCI-P3 Dan support lobby vision juga Koneksinya sudah ada Bluetooth 5.2 Wifi 5 GHz NFC Dan gak ketinggalan Infrared Blaster IP ratingnya pun juga keduanya ada IP54 Yang artinya tahan cepat tanah air Tapi untuk koneksinya ada satu yang membedakan kedua device ini Yaitu Redmi Note 13 Pro 5G ini sudah support eSIM Jadi buat kamu yang pengen pake eSIM Yaudah pilihannya yang ini doang Buat jeroannya, keduanya ditenagai oleh Snapdragon 7S Gen 2 Storage 256GB UFS 2.2 RAM 8GB untuk Redmi Note 13 Pro 5G Dan RAM 12GB untuk Poco X6 5G Dan keduanya bertipe LPDDR4X Untuk kameranya, Poco X6 5G dikasih kamera utama 64MP Dan Redmi Note 13 Pro 5G dikasih kamera 200MP Baterai keduanya berkapasitas 5100mAh dengan charger 67W Di segi desain sih ini selera pribadi ya Tapi gue lebih suka desain Redmi Note 13 Pro 5G Karena menurut gue itu lebih berwarna dan lebih fashionable Ya walaupun nanti ketutupan casing juga sih Masuk ke performanya, gue coba main Honkai Star Rail Di Poco X6 ini settingnya medium 60 Selama setengah jam ini suhu paling panasnya di 40 derajat Baterai berkurang 10% dan average fpsnya di 33,6 Kalau di Redmi Note 13 Pro 5G dengan settingan yang sama di medium 60 Selama setengah jam ini suhu paling panasnya di 40,7 derajat Baterai berkurang 11% dan average fpsnya di 31,6 Tapi ya gue pribadi menyarankan di medium 30 aja Ya soalnya di settingan 60 fps itu Tapi juga cuma di 30 fps-an aja Jadi ya buat apa, mendingan di medium 30 aja Lanjut ke skor AnTuTu-nya Menariknya walaupun si Poco X6 5G ini dapat RAM 12GB Tapi beberapa kali percobaan AnTuTu 10 ini Skornya selalu lebih rendah dibandingkan Redmi Note 13 Pro 5G Jadi ya, thumbs up untuk Redmi Bagus Masuk ke faktor yang paling membedakan di antara kedua hape ini Yaitu kamera utamanya Dalam percobaan gue sih, warna-warna di Redmi Note 13 Pro 5G ini Selalu lebih kontras, selalu lebih saturated Dan buat gue lebih enak dilihat aja di mata Sedangkan kalau di Poco X6 5G ini Warnanya lebih terlihat plain aja Kalau di mode portrait, keduanya cenderung memiliki karakteristik yang sama Yaitu nggak gitu rapi Kelihatan masih ada yang miss sesekali Tapi ya, masih oke lah ya Untuk videonya, keduanya bisa merekam maksimal di 4K 30 Tapi terlihat gempa Kalau mau stabil ya di 1080, 30, atau 60 Sedangkan untuk kamera depannya Bisa merekam di maksimal 1080, 60 Dan masih berasa juga gempa nya Poco X6 5G hanya bisa dibeli online Dan sesekali ada acara offline juga Sedangkan Redmi Note 13 Pro 5G ini Bisa dibeli secara online dan offline Semoga video ini membantu kamu Klik like dan subscribe-nya ke channel Gadgetapa Untuk membentuk channel ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Daaah